Intro Ku selalu mencoba Untuk menguatkan hati Dari kamu yang belum juga kembali Ada satu keyakinan Yang membuatku tertahan Penantian ini kan terbayar Pasti Liharaku Sayang Yang sudah berjuang Menunggumu Datang Menjemputmu pulang Ingat selalu Sayang Hatiku kau genggam Aku takkan beri Menunggu kamu disini Di 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 Berjuang menunggu berdatang Menjemputmu pulang Ingat selalu sayang Hatiku kau tenang Aku takkan berhenti Aku takkan berhenti Menunggu kamu sini Lagi-lagi suaranya buat Deodra mana? Deodra, setelah berbagai macam kritikan buat kamu kemarin-kemarin Sekarang sudah agak mulai ada rasanya Jadi kalau misalnya saya bilang bahwa kemarin-kemarin itu banyak teknik Tapi belum ada rasanya Sekarang sudah mulai ada Jadi congratulations bahwa kamu sudah memulai memasukkan sebuah rasa Dan kamu menyanyikan lagu yang sangat meledak ya Dengan gaya Leodra sendiri dibandingkan dengan lagu aslinya dari milik Anji Jadi selamat sekali lagi Leodra punya ciri khas dan karakter sendiri Terima kasih Junda Leodra Hai Kak Oke Aku sebenarnya sama aja ya sama Bunda ya Di sini baru terlihat Kalau buat aku ya Leodra menyanyikan lagu Ballad Dan memberikan sebuah rasa yang honest Sebuah rasa yang tulus Yang aku merasa aku bisa connect sama penampilan Mungkin ada sedikit pitch di awal Mungkin karena kamu di belakang mau ngambil nada yang tinggi Jadi mungkin di awal agak Sedikit terlalu rendah buat kamu Jadi agak goyang sedikit But it's okay Karena pasti semua juga pasti punya rasa nervous ya Untuk manggung di spektakuler Pasti rasanya beda Jadi itu bisa dimengerti Tapi aku ngingetin aja Karena Leodra kan punya teknik yang amat sangat begitu tinggi Di balik rasa yang meningkat Karena tekniknya juga tetap harus meningkat juga gitu Kalau dari aku Terima kasih Kak Terima kasih dan Leodra ini Kamu tau gak Kalau misalnya tadi Bunda Maya itu Teknik Ovation Pertama di spektakuler show Indonesian Idol Itu untuk Leodra loh Luar biasa sekali Keren banget penampilan Leodra Nah kita juga tau ya Kalau misalnya kamu punya banyak prestasi Termasuk kamu sendiri juga pernah kolaborasi Sama beberapa penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu ya Itu kalau misalnya boleh tau tuh Siapa aja ya penyanyi-penyanyinya Puji Tuhan udah punya banyak pengalaman juga Untuk kolaborasi dengan penyanyi terama Seperti di depan saya ada Bang Judika Pernah kolaborasi sama Bang Judika? Pernah juga Lalu ada Kak Regina Idol juga Terus Tompi, Glenn Fredly Dan yang paling berkesan buat aku sama Mimi Chris Dayanti Dan aku paling suka lagunya yang I'm Sorry Goodbye Lihat aku sayang Yang sudah berjuang Oke tapi kalau misalnya kan ini kebetulan juga Bang Judika ada sebagai salah satu juri Pengalaman kamu duet sama dia tuh sama Regina juga pernah ya Itu juga kan alumni-alumni Idol itu gimana sih Dan sekarang kamu ada di panggung Idol itu Ya Idol ini bisa dibilang mimpi aku kecil gitu ya Jadi kalau misalnya aku gak pernah Mimpi kayak misalnya duet sama Bang Judika Atau Kak Regina itu sebenarnya gak pernah mimpi Tapi aku selalu nonton mereka di TV Dan sekarang aku yang tampil di hadapan mereka tuh rasanya Terus kayak dijuriin Terus di Bisa gimana ya Bisa lihat Bang Judika langsung gitu Rasanya keren banget Judika ingat gak sih pernah duet bareng sama Leoder Iya benar-benar waktu itu sama Regina Kalau gak salah di Natalan ya kalau gak salah Benar di Natalan Benar ya di Natalan Wow Umatutu 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 Umatututu Oh apa Aduh ini lidah pada keselewa semua malam ini kenapa ya Kenapa nih yang Lasko Coba-coba masuk ke ranah batak baru pertama udah salah Coba ngomong Horas bener gak coba Horas Horas Bukan Horas Sungho nih Lai Adong do hebeng mau bilang Ya ematutu lah Maksa-maksa udah-udah stop 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 Udah sungho nih Lai Gak pantes Sob Pantesnya gimana lah Ngomong cowo wai Ngomong cowo wai Idol lovers Penasaran dengan Indonesian Idol Klik tombol subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di like, komen, dan share video-videonya Terima kasih